Intro Stay healthy, stay positive, stay strong and be positive Bikin salut tentang kepercayaan, Nia Ramadhani sebut begini dengan tegas Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Tersangka penyalahgunaan narkoba yang juga publik figur Nia Ramadhani mengungkapkan rasa sesalnya atas perbuatannya mengonsumsi narkotika jenis sabu Ibu dari tiga anak tersebut menyadari kesalahannya dan menganggap hal itu bukanlah perbuatan yang baik Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengaku bahwa yang saya lakukan tidak menjadi contoh yang terpuji Ucap Nia dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Pusat Kemayoran Sabtu 10 Juli 2021 Nia berbicara dengan suara bergetar dan isak tangis yang berusaha ditahan Ia menyadari sebagai seorang yang telah menjadi orang tua seharusnya dapat menjadi contoh bagi anak-anak serta orang-orang terdekat Sebagai manusia, saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak saya dan orang-orang di sekitar saya Kata dia Atas perbuatannya, Nia meminta dibukakan pita maaf dari berbagai pihak Dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait Khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, dan teman-teman orang-orang yang mengasihi saya Rekan kerja dan seluruh pihak yang sudah menaruh keperjayaan kepada saya Ungkapnya Dalam keterangan pers tersebut, Polres Metro Jakarta Pusat menghadirkan ketiga tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba Yakni Nia, Ardi, serta sang superior inisial ZN, 43 tahun Nia tampak mengenakan masker serta topi yang menghalangi sebagian wajahnya Dan membentuknya kertas berisi permintaan maaf di tangannya sebagai bahan untuk menyampaikan keterangannya Sementara itu, Ardi tidak memberi keterangan Ardi tampak sesekali menenangkannya dengan mengelus lengan sang istri saat tengah menyampaikan keterangan pers Polres Metro Jakarta Pusat pada Kamis 8 Juli menetapkan tiga tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pasangan suami istrinya Selain keduanya, polisi juga menetapkan sang superior berinisial ZN sebagai tersangka Polisi mengamankan ketiga tersangka sejak kerabu dengan barang bukti satu klip sabu seberat 0,78 gram dan satu bong alat hisap sabu Tersangka dikenakan pelanggaran Pasal 127 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan sanksi pidana maksimal 4 tahun penjara Terima kasih telah menonton!